Halo teman-teman, selamat datang kembali, semuanya saya Bang Cadel. By the way, bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Oh iya, kali ini siapkan susu hangat, gorengan, lalu cari posisi duduk yang nyaman. Dan, longgarin ikat pinggang kalian. Ready? Oke. Oke, kali ini kita akan membahas suatu film dari negeri tetangga, yaitu Filipina. Film ini berjudul The Escort tahun 2016, yang dibintangi oleh aktris cantik bernama Lofi Poe. Film ini mengisahkan gadis polos yang yatim piatu, berjuang untuk menghidupi kedua adiknya. Lalu, jatuh cinta, dan rela melakukan apapun demi pria yang dicintainya. Disertai oleh intrik-intrik kecil, dengan alur yang enak untuk dinikmati. Dan, adegan-adegan yang sangat sayang, kalau kalian lewatkan. So guys, langsung saja kita ke dalam filmnya. Enjoy the movie! Tampak pemeran utama wanita kita di Shortu Kesta. Dia bernama Yasmin. Panggil saja dia Yasi. Yasi bekerja sebagai pramu saji di tempat itu. Tampak banyak cewek-cewek seksi pada pesta tersebut. Lalu, terlihat pemeran utama pria kita, namanya Cyrus. Cyrus ini menatap Yasmin dengan tajam. Dan Cyrus melihat jatuh cinta pada pandangan pertamanya dengan Yasmin. Lalu, terlihat Yasmin diganggu oleh pria hidung belang. Dan, Cyrus pun datang untuk membantunya. Kemudian, Yasmin menumpahkan minuman ke badannya Cyrus. Yasmin masih sangat kesal dengan ulah pria yang mengganggunya tadi. Yasmin tidak mengerti mengapa pria tersebut menawarnya. Lalu, Kenneth menjelaskan tentang eskot kepada Yasmin. Saat meninggalkan pesta, terlihat Cyrus masih menatap Yasmin dengan tajam. Dan, di rumah terlihat Yasmin telah ditunggu oleh kedua adiknya sepulang kerja. Saat Cyrus sampai di rumahnya, ia terlihat masih penasaran dengan Yasmin. Kemudian, Cyrus mencoba melacak Yasmin melalui media sosial. Dan, mereka berkenalan di sana. Kemudian, Cyrus menawarkan sebuah pekerjaan kepada Yasmin. Terlihat, seorang pria pada sebuah pemakaman. Pria ini bernama Gary Montenilla. Kita singkat saja namanya dengan si Om. Istri si Om ini baru saja meninggal. Terlihat pendeta mengenalkan seorang anak kecil kepada si Om. Dan pendeta itu pun membawa anak kecil itu pun pergi. Lalu, Yasmin menuju ke kantornya Cyrus. Saat interview dengan seorang wanita, Cyrus muncul. Dan, Cyrus menjelaskan job desk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Yasmin. Yaitu esport. Akan tetapi, Yasmin hanya ditawarkan sebagai resepsionis di sana. Dan, Yasmin bertugas mengurus seluruh transaksi pada agensi tersebut. Cyrus ini bermaksud menjadikan Yasmin seorang esport. Saat Yasmin mulai bekerja, Cyrus pun menggodanya. Lalu, terlihat si Om berbicara dengan rekan bisnisnya di telpon. Saat hendak memasuki lift, si Om melihat Yasmin untuk pertama kalinya. Si Om tampak kagum oleh kecantikan Yasmin. Dan, Cyrus pun memergoki si Om yang sedang jelalatan. Lalu, si Om dan Cyrus berkenalan. Terlihat di ASI menemani Brenda untuk menipedi. Brenda mendapatkan kekerasan dari pelanggannya. Akan tetapi, Brenda tetap happy. Karena, pelanggannya membayar Brenda lebih. Di sisi lain, si Om mencoba untuk menghubungi agensi. Lalu, si Om menanyakan nama lengkap Yasin. Dan kemudian, si Om pun menjelaskan arti dari nama Yasin itu. Modus si Om pun dilancarkan. Dan, si Om menanyakan, berapa harga Yasin? Dengan tegas, Yasin menolaknya. Dan, Yasin menutup telepon dari si Om. Cyrus pun memarahi Yasin. Cyrus menjelaskan, bahwa si Om sudah lama ya Incan Untuk memesan salah satu produk yang ada di agensi itu. Kemudian, Cyrus menyuruh Yasin Untuk keluar makan malam dengan si Om. Dengan bayaran yang sangat wah. Hanya untuk sebuah makan malam. Saat makan malam, si Om mulai melayu Yasin. Saat membahas tentang hubungan, ternyata, Yasin belum pernah pacaran. Zaman gini, gak pernah pacaran. Masih ada ya? Kemudian, si Om melancarkan jurus modusnya yang baru. Yasin tersinggung. Saat si Om mulai membahas masalah Segel. Yasin pun marah. Dan, Yasin meninggalkan si Om di sana. Di parkiran, Yasin terlihat sangat kesal dengan Cyrus. Karena ia merasa direndahkan. Cyrus pun meminta maaf kepada Yasin. Dan ingin mengantarkan Yasin untuk pulang. Akan tetapi, Yasin kabur naik taksi. Setelah Cyrus menyerahkan bayaran dari si Om. Terlihat Cyrus menemui seorang wanita. Dan, Cyrus pun langsung mantap-mantap dengan wanita tersebut. Sensor ya guys. Ternyata, Cyrus juga merupakan seorang esport. Dan, si Tante itu merental Cyrus. Suami si Tante seorang wali kota. Yang sedang ada di dalam penjara. Karena ditangkap oleh pihak KPK. Si Om kembali menghubungi Yasin. Dan, si Om ingin mengajak Yasin keluar untuk makan malam. Yasin menolaknya. Yasin menolaknya. Akan tetapi, Cyrus meyakinkan Yasin untuk menerimanya. Dengan bayaran yang sangat wah. Saat tiba di lobby, Yasin terlihat sangat cantik. Kemudian si Om memujinya. Ternyata, itu adalah privat dinner. Hanya mereka berdua pada acara dinner itu. Dinner itu, untuk memperingati, hari ulang tahunnya si Om. Dan, mereka pun berdangsa. Si Om terlihat jatuh cinta kepada Yasin. Kemudian, mereka pun berselfiria. Keesokan harinya, Cyrus mengajak Yasin untuk opi. Cyrus mulai melancarkan modusnya untuk PDKT kepada Yasin. Dan, tampaknya Yasin juga mulai menyukai Cyrus. Di suatu pesta, Yasin kembali bertemu dengan Kenneth. Kenneth ini merupakan teman kerja Yasin pada sims awal. Lalu, Kenneth pun menyinggung tentang pekerjaan Yasin yang sekarang. Tentu saja Yasin marah. Karena dia merasa tidak sama dengan teman-temannya yang ada di pesta itu. Cyrus kembali bertemu dengan si Tante. Sepertinya, suami si Tante akan keluar dari penjara. Cyrus pun mengatakan, bahwa ia jatuh cinta kepada wanita lain. Kemudian, Cyrus pun kembali melancarkan modusnya kepada Yasin. Ia ingin membawa Yasin ke suatu tempat. Lalu ia dan Yasin pergi ke tempat tersebut menggunakan pesawat terbang. Mereka akan pergi ke satu vila yang berada di tengah laut. Sampainya di vila, modusnya Cyrus pun berlanjut. ia merayu dan merayu Yasin dengan jurus-jurus mautnya. Dan, akhirnya rayuan maut itu membuahkan hasil. Yasin pun tampak lulu. Asik. Gas terus bro. Akhirnya, mereka pun resmi berpacaran. Tampak mereka menikmati keindahan pulau itu berdua. Dan, dunia terlihat hanya untuk mereka saja. Di malam hari, tampak modusnya Cyrus pun berhasil. Ia, terlihat akan melakukan enak-enak dengan Yasin. Terus sensor ya guys. Malum, belum cukup umur nih orang. Saat pemanasan telah selesai, Cyrus bersiap untuk membobol gawangnya Yasin. Eip, tidak jadi. Karena gawangnya Yasin masih tersegel. Dan, Cyrus pun menerima kondisi kentang itu. Kasihan. Di televisi, terlihat suaminya si tante telah bebas. Cyrus pun terlihat panik. Si tante menatangi Cyrus. Ia mengatakan, bahwa suaminya telah tahu tentang hubungan mereka. Tiba-tiba, Yasin pun memergoki mereka. Yasin tampak marah dan kecewa dengan Cyrus. Lalu Cyrus coba menjelaskan bahwa si tante adalah pemilik agensi mereka. Dan, Cyrus bekerja untuknya. Akan tetapi, Yassin terlanjur marah dan tidak percaya. Lalu, Yasin meninggalkan Cyrus. Kemudian, Cyrus pun mendatangi rumahnya Yasin. Ia mengatakan, bahwa ia akan pergi. Karena, suaminya si tante mencarinya. Tampak Yasin datang ke rumahnya si Om. Dan dia takjub dengan rumahnya si Om. Si Om mencoba untuk melamar Yasin. Dan, Yasin pun tampak terkejut dengan hal itu. Akan tetapi, Yasin menolak lamaran si Om. Si Om pun tampak kecewa. Di sisi lain, Wali Kota mengerbek tilanya si tante. Dan, ia menanyakan, di mana si tante menyembunyikan selingkuhannya. Dan, Wali Kota memaksa si tante untuk memberitahunya. Cyrus sedang dikejar oleh cinteng-cintengnya Wali Kota. Cyrus pun tertangkap. Ia dipukuli oleh cinteng-cinteng itu. Kemudian, Cyrus dibawa ke pilanya milik si tante. Di saat Wali Kota hendak menghajarnya, tiba-tiba si Om nelfon. Dan, meminta untuk melepaskan Cyrus. Wali Kota mengancam Cyrus. Yasin pun kemudian menemui Cyrus di rumah sakit. Cyrus terlihat lebam-lebam. Dan mereka membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pengobatan itu. Tampak uang mereka tidak cukup. Tiba-tiba, si Om menelpon Yasin. Yasin pun pergi ke rumahnya si Om. Dan, Yasin ingin meminjam uang kepada si Om. Serta berjanji akan menyicilnya. Akan tetapi, si Om tidak yakin Yasin akan sanggup untuk menunasi hutangnya. Si Om menawarkan agar Yasin mau menikahinya. Sehingga ia bisa menyelamatkan Cyrus. Namun, Yasin tetap menolaknya. Dengan sangat terpaksa, Yasin memilih pilihan yang lain. Yasin berniat memberikan segel ajaib miliknya kepada si Om. Demi menyelamatkan nyawanya Cyrus. Yasin tampak datang ke suatu hotel. Ia terlihat sangat cantik. Si Om pun telah menunggunya di kamar. Dengan air mata yang berlinang, si Om tetap menggarap Yasin. Saat Cyrus sembuh, Yasin telah pergi. Lalu, Cyrus menemui si Om. Dan, si Om memaras mana si Cyrus. Sepertinya si Om masih kesal kepada Yasin. Karena Yasin tidak mau menikah dengannya. Cyrus pun marah kepada si Om. Si Om mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan Cyrus dua kali. Dan, si Om merasa, keinginannya telah terpenuhi oleh Yasin. Dengan rasa kecewa, Cyrus kembali ke vila di tengah laut. Cyrus berharap menemukan Yasin di sana. Dan, benar saja, ternyata Yasin juga menunggu Cyrus di sana. Cyrus memahami, dan menerima keadaan Yasin sekarang. Dimana, segel ajaib milik Yasin sudah copot. Hal itu dilakukan Yasin, demi dirinya. Pengorbanan cinta yang luar biasa, dilakukan Yasin untuk Cyrus. Cyrus pun menerima dengan lapang dada. Kemudian, mereka pun melepas rindu. Dan, kali ini Cyrus berhasil membobol gawangnya Yasin. Akhirnya, mereka pun menikah. Mereka tampak bahagia dengan pernikahan itu. Happy ending ya guys. So, film ini sangat jelas alurnya, dan sangat mudah untuk dipahami. Inti dari film ini adalah tentang cinta sejati. Cinta itu adalah sebuah pengorbanan, dimana, Yasin mengorbankan segel ajaib miliknya. Demi, mengelamatkan hidup Cyrus. Dan, Cyrus pun dengan lapang dada menerima keadaan Yasin. Emang ya guys, kalau kita mencintai seseorang, kita harus bisa menerima semua kelebihan dan kekurangan orang tersebut. That's what we call love. Terakhir, enggak bosan-bosan yang abang katakan. Jangan lupa kalian like filmnya, subscribe channelnya. Karena like dan subscribe kalian, merupakan motivasi untuk abang, agar semangat untuk membuat alur film lainnya. Komen juga ya guys. Komen yang membantu untuk membangun pastinya. Terima kasih telah menonton guys. See you next video. Bye bye.